Oke guys, balik lagi dengan gue. Gue lagi di tengah jalan, naik motor, untuk menuju di ini ya, jembatan, jembatan, ini yaud xiao-nya ini loh, suspended bridge ya. Di sini juga ada kuil-kuil yang terkenal guys. Nanti gue coba kunjungin juga temple-nya. Dan juga suspended bridge-nya itu. Oke, ini udah sampai nih guys. Ini udah sampai, gue nyari tempat parkir dulu ya. Keep stay tuned guys. Nah guys, sekarang gue beneran udah sampai di satu spot-nya. Jadi ini spot-nya di suspended bridge itu, ini entrance-nya dia. Kita kalau dari pejalanan kaki, sebaiknya kita ngelewatin tangga ini guys. Tangga buat naik ke atas. Terus dia juga di sini ada tulisannya juga. Kalau kalian lihat di sini, dia ada bilang kalau 100 meter naik ke atas itu. Terus di sini juga ada kuil-nya dia. Ini juga kuil, temple-nya dia juga terkenal banget. Terkenal juga nih guys. Kita ikutin aja jalannya sampai ke suspended bridge-nya. Let's go! Ikutin gue terus, gue bakal sampai ke tempat masuk entrance-nya di suspended bridge-nya. Nah guys, ini sekali lagi gue mau kenalin ya jembatan ini. Coba kamera bisa ke jembatannya. Nah, ini jembatannya suspended bridge-nya. Ini dalam bahasa Mandarin-nya ini ada nih guys. Coba kita lihat. Bisa dilihat ya bahasa Mandarin-nya itu adalah Pai Shi Fu Tiaocao. Oke, kayak gini. Jadi dari Pai, itu 100. Pai Shi, itu adalah batunya. Fu, itu adalah lake. Ada sebuah danau ya guys ya. Terus ini ada Tiaocao. Tiaocao itu adalah suspended bridge-nya. Jadi, sesuai dengan namanya dia, mari kita lihat ke sana. Kita lihat ke sana. Nah, itu adalah suspended bridge. Panjangnya kira-kira ada 50 sampai 100 meter. Menarik banget. Terbuat dari kayu. Rata-rata terbuat dari kayu ya. Kalau gue lihat dari sini, terbuat dari kayu. Dan dia tuh komposit guys. Dia ada dari bajanya juga, kawan baja, kayu dan mereka. Dan ini stabil banget. Oke, kayak gitu penjelasan gue dari suspended bridge ini. Kita lanjut terus yuk. Go! Sekarang gue lagi di tengah jembatan suspended bridge ini. Jembatannya terbuat dari kayu. Dan dia juga terbuat dari kawan besi. Kayak gitu. Ini terbuat dari kawan besi. Jadi ada komposit ya. Kalau bahasa teknik simpunya itu ada jembatan komposit. Dia terbuat dari kayu. Tapi sebagai besar, mereka terbuat dari kayu dan diperpot oleh baja. Ini ada baja juga, ada kawan besi. Tapi yang hebatnya dari struktur ini, dia nggak membatasi kita dalam satu jembatan ini boleh jalan dalam berapa orang. Kadang-kadang kan ada itu yang maksimum mungkin 10 orang untuk jembatan penyeberangan orang. Tapi di jembatan ini, oke guys. Jadi dia jalan terus. Dan terus orang ada berapa juga nggak ada masalah. Angin menerpah. Terus orang jalan ratusan. Dan tadi orang lalu-lalu goyang guys. Cukup goyang kayak di kapal, oleng. Cuma strukturnya tetap oke. Kita bisa lihat pemandangan dari atas jembatan. Oke banget. Oke banget guys. Kita bisa lihat pemandangan dari atas, dari tengah. Kita juga bisa nikmati pemandangan gunung guys. Cuma lihat ya. Di belakang suspended bridge ini ada gunung. Untuk teman-teman mungkin bisa. Untuk foto-foto, rekreasi, sama keluarga. Boleh sih datang ke jembatan ini juga. Nah ini gue akan telusuri terus sampai ke atas. Setelah jembatannya ada apa. Stay tuned to my vlog. Jadi gue udah sampai ke jembatan penyebrangannya. Wah ternyata ini ada grup touring juga yang datang ke sini. Berarti memang bener ini adalah turism place. Nah ini cukup oke untuk dikunjungi juga. Untuk rekreasi oke juga. Ternyata tempat ini cocok juga buat yang lagi couple-an ya. Tentang ke sini tuh bagus. Ternyata dia ada ini couple street-nya. Ada couple street sama love lakes. Nah itu gue lagi telusuri jalan terus. Gue akan find itu dimana tempatnya. Lokasinya dimana. Semoga kita ketemu dan itu semoga tempatnya bagus. Gue bakal sharing buat kalian. Nah guys sekarang gue tiba di spotnya. Dia yang berikutnya yaitu adalah love lake. Nah ini love lake-nya ini guys. Kenapa love lake? Karena disini ada danau. Ternyata guys. Lihat ada danau tengahnya ada hati. Itu ada bentuk hati. Tapi sayangnya di sekelilingnya itu ada bunga ya. Kalau kalian perhatikan itu ada bunga. Ini karena di musim winter jadi dia layu guys. Kalau dia di musim spring atau musim summer gitu ya. Itu pasti bakal tumbuhnya bagus banget guys. Jadi buat yang punya couple boleh diajak kesini pada musim semi. Ya karena ini kita bahasnya winter in Taipei. Lagi kebetulan di musim winter. Jadi bunganya seperti itu guys. Tapi tengahnya itu tumbuh guys. Karena mungkin itu bunga untuk di musimnya winter. Nah buat teman-teman yang punya couple silahkan bawa kesini. Terus yang masih single ya cari couple yang sampai dapat. Baru foto kesini guys. Gak apa-apa juga ya kalau datang sama teman. Oke. Kita ke next spot berikutnya. Itu adalah si couple street. Couple streetnya masih ada di daerah sana guys. Itu jalannya 160 meter lagi. Kita jalan kaki itu deket banget. Kita telusuri. Let's go. Jalan terus guys. Go. Guys. Gue sampai di ini pohon namanya si couple street. Ini pohonnya bentuknya kayak gini guys. Sampai ke atas ada pohonnya. Terus dia bikinnya dalam bentuk satu balkon. Ini banyak banget yang foto-foto disini. Terus teman-teman kalau sampai diturusin ke belakang. Nah itu bisa ngeliat pemandangannya ada dua bukit disitu ya. Dua bukit dan tengahnya ada kota. Jadi kayak kita dulu waktu anak SD dulu ya. Gambar dua gunung tengahnya ada matahari. Jadi dua gunung tengahnya ada kota. Kayak gitu. Itu adalah group tour yang juga kesini. Wah berarti benar kita confirm. Kalau kita ingin tempat tulisan flash. Ini di suspension. Di sini ada dua additional location. Yang pertama adalah couple street. Yang kedua adalah long tank. Yang tadi kita udah liat ya. Oke. Sekarang gue akan lanjut pergi ke tempelnya dia. Tempelnya juga lumayan oke. Stay tune terus to my vlog. Nah guys ini tiba-tiba cuacanya berubah jadi gelap guys. Jadi hujan. Dari cerah jadi hujan. Jadi kita cepat-cepat kita keluar dari suspended bridge ini. Tapi kita akan pergi ke tempelnya guys. Tempelnya di dekat entrance-nya tadi. Yang tempat-tempat kita parkir motor ya. Tempat-tempat parkiran lah pokoknya. Kita bisa liat di dalamnya ada apa aja. Kalau hujan. Mungkin gak bisa outdoor. Kita indoor mungkin masih bisa. Oke. Stay tune. Ikutin terus guys. Sub indo by broth3rmax